ya oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang semangatnya pagi salam sehat selalu salam sejahtera semoga anda dimurahkan rejeki dan yang paling penting adalah panjang umur ya sehat dan panjang umur ya oke teman-teman ada hal menarik yang menurut saya ini penting ini harus saya sampaikan teman-teman karena ini bisa meningkatkan imunitas kita ya jadi para pionir para pionir vnetwork itu saya yakin kalian saya yakin tidak melulu hanya menambang coin pay ya jadi ada banyak mainan ada banyak model mining yang saya yakin mungkin di handphone kalian itu selain pay network mungkin ada star network ya ada chat mount kemudian ya ada core mining dan lain-lain nah disini teman-teman apa namanya ya salah satu situs dari newsway itu membuat sebuah penegasan kurang lebih begitu ya sehingga ini bisa menjadi masukan untuk pihak binan teman-teman ya jadi disini katanya tentang pembaruan pay ya 4 jaringan penambangan crypto yang dapat dicantumkan oleh binan sebelum akhir tahun 2022 ya artinya kalau hari ini september di pertengahan kemudian oktober ya kemudian november desember berarti tinggal 3 bulan setengah lagi teman-teman kalau kita menghitungnya sampai 31 desember 2022 bahwa gambaran ya tentu saja semua ini kenapa kenapa sedemikian berani kalau saya katakan misalnya si pihak newsway ya ini dia ini newsway teman-teman ya ini dia kenapa dia sedemikian yakin ya 4 jaringan penambangan crypto yang dapat dicantumkan oleh binan sebelum akhir 2022 jadi binan itu salah satu exchanger terbesar ya dia ada di nomor 2 selain coinbase ya teman-teman ya nah kita perlu perjelasin ini kalau dari gambarnya udah jelas ya ada star network ya ada pinetwork dan core mining ya kalau yang satunya lagi ya kebetulan saya tidak tidak melakukan mining ya saya melakukan 3 ya kita lanjutkan tentang ini teman-teman ya binan menurut peringkat kami adalah platform perdagangan crypto terbesar kedua dalam hal volume perdagangan dan jumlah pengguna platform pendiri mata uang crypto Chang Pengjau baru-baru mengatakan proyek proyek ya proyek apapun dengan jutaan pengguna memiliki nilai teman-teman ya jadi kalau jutaan penggunanya itu akan memiliki nilai ya oke sorry teman-teman ya ada suara ayam pula ini ya tapi gak apa-apa buat hiburan teman-teman ya kalau orang yang positif wih mantap kali di ini di kampung-kampung ya suara ayam ya oke lanjut teman-teman ya menurut perusahaan aset crypto baru dengan nilai yang telah mulai diperdagangkan akan dipertimbangkan di platform mereka oke mantap lanjut ya kita scroll ke bawah terus berdasarkan pernyataan yang dikreditkan ke Chang Pengjau 5 jaringan trend teratas pada tahun 2022 ini dapat segera dipertimbangkan oleh Binance ya yang pertama adalah jaringan Pai ya Pai adalah proyek mata uang digital yang dilaporkan dikembangkan pada Maret 2019 oleh tim lulusan Universitas Stanford jaringan Pai pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi desktop atau seluler mereka untuk menambang coin Pai dan memperifikasi transaksi pada catatan terdistribusi teman-teman menurut perkembangannya coin Pai adalah cryptocurrency pertama yang dapat ditambang sepenuhnya di ponsel seseorang yang perlu anda lakukan hanyalah mengunduh aplikasi jaringan Pai dan mendapatkan kode undangan dari salah satu anggota terpercaya yang ada lanjut pinetwork telah memulai transaksi MyNet tertutupnya dan diperkirakan akan meluncurkan MyNet sebelum akhir tahun ini mantap kali ini jadi gambarannya sebelum akhir tahun ini teman-teman saat ini memiliki lebih dari 35 juta pengguna aktif saya yakin sudah di atas 40 secara data realnya belum kelihatan tapi dalam piling karena 35 juta itu kan sudah sekitar 5 bulan yang lalu teman-teman jadi 5 bulan yang lalu itu 35 jutaan jadi 35 juta angka ini sudah saya yakin sudah bertambah 40 juta ke atas sudah pinetwork telah menjadi trend di internet dalam beberapa minggu terakhir wow dalam setahun terakhir kalau dia mengatakan dalam beberapa minggu tapi menurut saya dalam setahun terakhir pinetwork amat luar biasa oke lanjut yang kedua penambangan inti menurut mentor sling core mining juga memiliki lebih dari 10 juta peserta aktif di lebih dari 100 negara secara global ini adalah evolusi dari basis kode gates karena memanfaatkan peningkatan yang dibuat oleh tim BSC Binance Smart Chain untuk menambahkan truck food yang lebih besar dan transaksi yang lebih murah melalui hard fork namun demikian core berbeda dari BSC atau Binance Smart Chain dalam banyak hal salah satu perbedaan utama adalah bahwa core didasarkan pada satu C plus konsensus yang mengandalkan prop of fork POE bersama delegate prop of stake atau di pos dengan modifikasi ini core dapat tetap terdesentralisasi tanpa pengorbanan kinerja yang terlihat dalam sistem konsensus POE tradisional selain itu dengan skor hybrid core berdasarkan kekuatan hash bitcoin yang didelegasikan dan saham yang didelegasikan kami telah menciptakan pasar yang lancar untuk validator dan penghargaan yang dapat diikuti oleh siapa saja dengan tingkat pertumbuhannya yang cepat Binance dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikannya Satoshi Sat S atau Sat S untuk Chatmon saya sendiri kebetulan tidak tidak ada melakukan penambangan kita langsung ke jaringan bintang atau Star Network ya teman-teman ya ya langsung ke jaringan bintang ya kemudian Chatmon saya tidak menambang ya karena sudah banyak kali teman-teman ya aduh sampai tidak muat-muat HP-nya Star Network adalah jaringan social DeFi keuangan terdesentralisasi dengan tujuan inti untuk membangun kembali dunia keuangan dengan cara yang terdesentralisasi oleh kekuatan sosial dengan aplikasi seluler Star Network aplikasi sosial DeFi all-in-one Anda bisa mendapatkan token melalui transfer peer-to-peer atau P2P berkomunikasi dan bermain game seluler dengan rekan Anda dan pengguna lain dalam komunitas global Star Network kami persusundangan ini memungkinkan pengguna menumbuhkan keseimbangan bintang mereka sebagai hadiah karena mengundang orang-orang terpercaya mereka untuk bergabung dengan jaringan bintang adalah bentuk baru mata uang digital ini juga melayani fungsi komunikasi sosial dan transaksi peer-to-peer antara pengguna ketika proyek berkembang dan berkembang Star Network akan mengembangkan jaringan utama bloknya sendiri untuk Star dan mencantumkan Star di bursa utama ya oke mantap sekali ini ya Star Network ini memiliki misi untuk menjadi salah satu platform keuangan terdesentralisasi satu atap terbesar di dunia wow Star Network memanfaatkan demokratisasi pendapatan cryptocurrency dan penggunaan teknologi blockchain untuk orang-orang biasa sementara jaringan cryptocurrency arus utama seperti Bitcoin ya network telah menetapkan penghalang masuk terlalu tinggi sehingga hanya segelintir profesional ya dengan pengetahuan mendalam dan sumber daya yang melimpah yang dapat bertahan untuk mendapatkan koin baru Star Network memungkinkan pengguna untuk mendapatkan bintang dengan mudah melalui aplikasi seluler ini bertentangan dengan pemberusan energi yang sangat besar yang dikeluarkan oleh superkomputer saat mendapatkan Bitcoin Star Network juga mengakui kontribusi pengguna untuk membangun dan membangun dan mengembangkan jaringan dimana pengguna akan diberi imbalan dengan saldo bintang ekstra ketika pengguna telah mengundang anggota baru untuk bergabung dengan jaringan ya teman-teman jadi gini saya jelaskan dulu oke ya tadi ada 4 ini dia Star Network P Network Core Mining dan Chatmon oke bentar jadi gini teman-teman jadi kesimpulannya adalah kalau untuk Star Network itu sudah hari ini sudah satu tahunnya ya satu tahun lebih lah satu bulan kalau tidak salah ya kemudian untuk P Network itu sudah tiga tahun lebih ya untuk Core Mining wah ini paling lama teman-teman diantara ini semua ini paling lama Chatmon sekarang saya tidak mendalami saya kurang jelas saya tidak ada menambang disitu jadi intinya atau kesimpulannya atau tariklah kesimpulan bahwa ketika apa namanya ketika keempat apa namanya untuk model penambangan gratis ini nanti masuk di Binance di akhir tahun 2022 berarti disitu sudah cukup jelas harusnya kita menarik kesimpulan kalau P Network Core Mining ya Star Network ini tiga-tiganya disini dicantumkan oleh Binance sebelum akhir 2022 ya oke lah kalau gitu mantep lah ya teman-teman ya jadi 4 jaringan penambangan crypto yang dapat dicantumkan oleh Binance sebelum akhir 2022 ya jadi ini pengguna untuk Star Network sudah 3,3 juta ya ini masuk kategori yang wah kuda hitam ya kalau P Network 40-an juta kalau Core Mining 50-an juta ya jadi cukup besar juga Core Mining chatmon saya tidak tahu ya saya tidak mendalami disana oke itu saja teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.